Hai all right the crew motor fast lagi ditutupnya yo ayah sebenarnya ini udah ganti di minggu ke berapa ini namanya minggu ke terakhir ya minggu kelima kalau nggak salah ya dan ini ada honigan showreel teman-teman yang mana ini harusin gue buat beli mobil baru tiga langsung no coy kita lihat dulu untuk harganya ya teman-teman 1.931.99 asem asem 2 juta coy Astaga Oh ya by the way ini gue udah ngedapetin si Proto Alpha mark tu yaitu temen ya kita tinggal nyobain aja sayangnya eh apa namanya aktivitas gue belum kelar nih temen-temen untuk eh GP nya ya Alva GP jadi kita kelarin dulu nih sayang kalau nggak dikelarin karena gue nggak bisa nyobain di tracknya langsung untuk Proto apa Proto Alpha Martunya ya weh langsung aja kita mulai kita lanjutkan Oke kita ada di eek 4 ya temen-temen eh keempat Alpha gamble terus event settingnya nggak bisa dirubah difficulty option doang yang bisa rewind off nitronya off ya oke lah seperti inilah settingan tetap kayak kayak begini ya coy ya jadi enggak 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 apa namanya enggak gue rubah coy udah amat sama XP yang penting kita lanjut eh apa namanya playlistnya ya teman-teman karena sekali lagi naikin difficulty XP doang ternyata dan itunya nggak ngarut sama sekali duitnya yowish lah ya ternyata ini pakai Proto juga malahan pengen nyoba yang modifan coy oke let's go air 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 yes tiga lap doang nih coy oke 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 2 juta kita iniin lah ya temen-temen ya Gini loh coy gue kemarin itu kayak Ngerasain gini ya Maksud gue kan gue main F1 juga nih temen-temen ya Jadi kalo ngeliat The Crew Motorface bikin risk kayak begini Terus ada nosnya coy Ya rada ini ya gue Ya gue main juga masalahnya F1 Begitu loh Cuman gak gue kontenin aja sih temen-temen Kayak begitu ya Astaga Ini sih Gak ada pit strategi sama sekali sih ya temen-temen Intinya cuman Evan aja Jadinya gak perlu di Take it seriously lah Seperti itulah ya Sama ini loh gue notisinya apa sih Ini kan jalanan becek nih temen-temen ya kan Gue kira bakalan Meleset gitu ya Kaga coy Tetep grip kok dia Tetep grip gitu Jadi ya Gak usah takut belok Bapaknya gak usah takut belok Intinya seperti itu coy Tetep grip coy Nah paling drifting-drifting Sedikit gitu ya Biasalah ya Gila gak tuh ah Mobil F1 Tapi bisa drifting coy Gila sih Ini gue build drift kayak gimana ya Bisa kali ya Ya kayak begini coy Kalau belok kesusahan Di driftin aja coy Kayak begitu aja Ngamur bawahnya lah Intinya lah Seperti itu ya Oke lumayan tuh driftnya tuh Hahaha Asem banget lah Sebenernya gue gak mau Kayak begitu gitu Tapi always lah Ini gamenya Gak perlu juga sih Masuk pit stop juga sih Karena menurut gue masih oke Itu tadi Buat gripnya ya Oke Ngomongin mekanis juga Temen-temen ya Setelah 100 200 jam lah Hampir 200 jam gue di Motorfest temen-temen ya Setelah Ya gue ngomongin mekanik Temen-temen ya Ini kalian Kalau Kalian lepas gas Kayak begini ya Itu udah dibantuin Ngeram sama gamenya Seperti itu ya Dan menurut gue Ini tuh emang Ngebantu-bantu Banget Player-player yang Cuman pengen Balap-balapan aja sih coy Seperti itu ya Dan Rem itu hampir gak berguna Soalnya kayak gitu loh Jadi karena dibantuin Ngeram sama gamenya coy Lepas Lepas gas aja Udah no Langsung Langsung jadi Berbeda coy Gripnya kayak gitu loh Seperti itu coy Jadi ini mekanis dari gamenya ya Awek jiklar Di 3 2 1 Ya gue gak memerhatikan Untuk masalah Position lah ya coy Degini aja setting Settingnya tiru Gue aja coy Ini udah Ketemu funnya nih Udah Maksudnya Ya kayak begini Funnya gitu loh Oh Ini gak Alpha GP bos Lo Malah pake Akura dong Turing dong Ini dong Namanya Bukan Alpha GP dong La 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 Jelek banget Corner gue coy Iya Gak jadi Alpha GP coy Ini Turing namanya Oke 3 difficult turns on this track Oke siap Ya lepas gas aja Udah Kayak begitu Dan yap Gue ngegunain keyboard nih coy Gue gak ngegunain controller sama sekali Butuh Emang butuh 100 jam Buat mahamin mekanis dari gamenya Buat gue sendiri ya Gak tau mungkin Maybe kalian lebih cepet dari gue Buat mahamin mekanisnya Tungguan But gue sendiri sih Butuh waktu 100 jam Buat mahamin Mekanis dari gamenya ya Karena Bergue Arcade gitu ya Banget gitu loh Maksudnya Arcade banget coy Gak Gak kayak Mirip-mirip sama Need for Speed Mirip-mirip sama Need for Speed But In Apa ya Gue bilangnya ya Better version lah Better versionnya Kalo Need for Speed kan emang Ya handlingnya arcade kan begitu nih coy Jadi gak Gak dibikin susah gitu kan Ya always gitu gitu Enak Dibikinnya enak Kayak gitu ya Nah ini tuh dibikin Rada susah sedikit lah Gue bilangnya ya Kayak begini coy 5 lap Oke Siap Kita kelarin hari ini juga Untuk playlist yang ini ya coy Biar gak lama-lama Gue skip-skip dulu Oke Strateginya sama aja temen-temen Di 2 lap 1 pit ya temen-temen ya Jadi 1 lap Full balap Yang 1 lap lagi Masuk pit gitu ya Sebelum lanjut lapnya lagi coy Seperti itu aja Then Finish di 8 Berapa ini Iyap 8 38 Coba gue pengen liat leaderboardnya Pengen liat coy Leaderboardnya Karena ini kalo Udah kehabisan grip dia itu Susah banget dikenalin coy Leaderboard berapa Gila sekali coy Itu 6 menit Gimana cara Capainya coy Gue masih bingung nih coy 6 menit loh coy itu 6 menit lebih Ya berapa lah itu ya Gue di Ya gila sih Itu Gila banget sih Itu menurut gue ya Menurut gue gila banget sih Itu temen-temen Seriusan Oke kita lanjut di X6 temen-temen ya Alpha Rising Namanya Oke let's go Nah ini Nggak gunain Proto Alpha Mark X Temen-temen Tiga live aja nih Oke siap Itu tadi gimana caranya ya 6 menit nih coy Untuk World Recordnya ya Top globalnya Ada di 6 menit Gila sekali Padahal meskipun Nggak kepit sama sekali ya Temen-temen ya Kayaknya impossible sih Buat Nyape waktu itu Kalau pake mobil Stocknya temen-temen ya Karena Susah loh itu Kalau nggak Kalau udah nggak ada gripnya Mobilnya Sangat-sangat melintir coy Kayak begitu Ya nggak tau sih Maybe gue nextnya Nyoba-nyoba ya Tuh temen-temen ya Gila sekali 6 menit deh Bedanya 2 menit amat Begitu kan Jauh lah coy Kalau 2 menit coy Itu Bukan detikan lagi Bedanya Astagalah 6 menit pake Mobil begitu coy Yang nggak ada gripnya Sama sekali Sama sekali Nggak ada gripnya Udah Kalau Apa namanya Merah ya Kayak begitu coy Oke Enak nih mobil nih Tapi Mobil GPP-GPP kayak begini ya Apalagi Apalagi Yang Udah dituning coy Emang Enak banget coy Handlingnya Waduh enjoy banget Udah Intinya seperti itu coy Oke ini gue nyoba Nggak masuk pit sama sekali Tuh temen ya Udah lab ketiganya Dan emang handlingnya Dan emang handlingnya Sangat-sangat Susah dikendaliin Jadinya Gue pengen nyoba coy Ini kalau Nggak masuk pit kayak begini Bisa masuk di Top seribu lah Minimal ya Top seribu lah ya Di Worldwide temen-temen ya Top seribu global lah Coba Kita Kita lihat ya Tuh temennya Karena kayak begini coy Mobilnya jadi drifty gitu loh Drifty Pastinya kayak Apa ya Nah kayak begini loh Jadi harus hati-hati Beloknya Kayak begini coy Ngedrift ya dia Nggak begini coy Finish di Ya 4 menit maybe 4 menit ya Kita coba lihat Masuk jajaran seribu Top seribu Apakah enggak coy Kita coba lihat coy Nggak masuk pit sama sekali Kalau si akurat tadi Itu susah sih Buat dikendaliin ya 4,1 detik nih Coba kita lihat Worldwide nya Tuh temen Dua Eh enggak sih Tiga menit ya Masih Itu gimana Aduh Nggak Nggak nyampe Otak gue Nggak nyampe coy Nggak nyampe coy Coba otak gue Emang temen-temen ya Untuk The Crew Motorface ini Emang Ada cheatnya Emang ada cheatnya Dan itu Nggak dibener-benerin Dari jaman The Crew 2 Gitu loh Emang hampir semua orang Pada pake sih Temen-temen gue aja Yang enggak mau Kayak begitu coy Oke Selanjutnya temen-temen X7 Temen-temen ya Ini Gue bukan bilangnya Grand Prix Maybe Grand Touring ya Kayaknya Enggak sih Grand Prix juga sih Temen-temen Woi Kita pake Bugatti Bolit Nih temen-temen ya Baik 5 lap coy Iya Seperti yang gue Bilang tadi ya temen-temen ya Emang ada cheatnya Gitu kayak begitu Bukan Bukan Ini ya Bukan gue mengadang ada coy Emang ada coy Dan Itu juga lolos terus loh Dari jaman The Crew 2 Gitu kan Gue kemarin aja nyoba Kiss Me Kombi Itu yang Top 1000 Itu udah susah banget coy Top 1000 Real ya Maksudnya Kayak begitu Dan Ini lebih gila lagi coy Itu bedanya semenit loh ya Bukan Detikan lagi coy Menit coy Astaga Yuk mbola Gue gak gak tau Masih Masih belum tau lah Mungkin Trik-triknya buat Ini ya Kalau di GP ya Soalnya kalau yang di lain-lain Masih ada trik buat Cut shortcut Kayak begitu ya Shortcut Kita bisa menggunain Jalan Checkpoint ke checkpoint Itu di cut aja Bisa Kayak gitu temen-temen ya Nah kalau di Alpha GP kayak begini Gimana coy Susah lah Itu gak masuk Masih di otak gue Gak masuk coy Asli Itu gimana caranya Bisa Sebegitu gitu Gak masuk gue Tapi kawan-kawan Gue bakal nyoba Gitu ya Buat Top globalnya Temen-temen ya Karena ini legend point gue Belum penuh aja Jadi gue gak bisa Nyoba-nyoba Buat top global Kemarin aja top seribu aja Udah Susah banget Tanpa legend point Temen-temen ya Karena legend point itu Ngebantu buat Iron grip lah Extra pump lah Kayak gitu coy Makanya wajib banget Legend point itu Udah penuh dulu Baru top global Top globalan Kayak gitu coy Oke gue tetep pake Strategi yang sama Temen-temen 2 2 lap 1 pit ya Temen-temen Kayak begitu Dan ini Udah di 8 menit coy Lumayan lama juga Oh iya Gue selalu Ini in top global Karena apa sih Temen-temen ya Gue dulu di The Crew 2 juga Always top global Kayak begitu ya Meskipun gak Melulu 1 Tapi Mesti top global Di 5 atau 10 besar Dan di Sini What the hell Kalau kalian lihat Gameplay The Crew 2 Gue dulu Pasti udah pada Tau ya Seperti itu ya Kayak Sama kayak Sama halnya kayak Di Forza Horizon 4 Temen-temen ya Karena emang gue Bener-bener ngejar Top globalnya Temen-temen But Tuh kali ini coy Gue bener-bener Gak nyampe otak gue Itu finish di 1 menit Sedangkan Untuk pitnya Itu cuman Maybe di 20 detik 25 25-30 detik coy Misalkan gue Kepit 2 kali Katakan Apa namanya 30 detik Berarti ya Semenit lah Intinya Kayak begitu ya Semenit Misalkan gue Semenit gak masuk Pit nih Temen-temen ya Gue finish di 7 menit 34 Nah Itu masih gak masuk coy Di otak gue coy Gak masuk coy Syupa lah No Kagak masuk Gue gak ngerti lah Salah sekali ya Ini di 35 Ada di top 18 temen-temen ya Tapi ini Susah banget Buat dicapainya Soalnya Pas Tire wirnya Udah merah coy Ini mobil Gak bisa dikendaliin coy Kayak begitu loh Masih gue kayak Waduh Gak tau ya Masih belum nyampe otak gue Maybe Kapan-kapan gue Iniin lagi ya Temen-temen ya Untuk ngejar Top globalnya Live streaming coy Oke temen-temen Dan ini Alpha Grand Final Katanya ya Ini pake mobil RB18 Nih Yo Ay Orek All right T RB18 coy 3 live All right T Sudah coy Ini mobil sih Enak banget coy Oke 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 Siap Gila gripnya coy Ini terlalu enak sih coy Maksudnya Grip banget sih Tau-tau Jadi kayak Bawa mobil mainan Astaga gila Enak banget coy RB18 RB18 coy RB18 coy Waduh ini sih Udah ini Coba kalo gak masuk pit Gimana ya Bisa ya Penasaran aja sih Temen-temen ya Top 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 Seribu lah Gak masuk pit Gitu ya Oh enak banget Sumpah Yo Ini enak banget sih Tau-tau Aduh Astaga Nanti hadiahnya ini dong Hadiah gratisnya Maksudnya ya Kalo dapet ini sih Waduh Gila banget tuh Baik banget Gitu kan ya Dapetnya RB18 coy Oke gue coba gak masuk pit sama sekali temen-temen ya Kita finish di berapa menit nanti Coba dulu ya Aduh astaga Nabrek-nabrek begitu sih Ya kagak bisa Apa namanya Top global yang bagus gitu ya Minim-minim top seribu lah Top seribu itu udah menurut gue udah Oke lah tanpa legend point ya Nah ini kagak ya coy Astaga Udah drift di dia Nah ini gimana kalo ini coy Nah udah drift di ya temen-temen ya Kalian liat sendiri ya Ini baru hampir separuh loh ya Ini gue nyoba gak masuk pit sama sekali nih coy Nyoba nih ya Oke gak 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 Gue gak butuh pit strategi udah Oke ini temen-temen udah abis gripnya Temen-temen liat air weirnya udah kayak begitu coy Di lab ketiga Dan iya mobilnya Jadi iya kayak begini coy Susah dikendaliin ya Emang-emang kayak begini coy Karena udah gak grip sama sekali coy Dan ini udah Lima menit berjalan nih coy Gak tau ini nanti Finish Finishnya Di berapa menit ya Di berapa menit ya But gue penasaran sih Bisa gak sih Kayak begini top seribu gitu loh Gila banget nih coy Masalahnya coy Udah susah banget buat dikit Iya melintir langsung coy Susah udah Gak bisa dikendaliin mobilnya Gitu loh Ini kalo Kosongan ya temen-temen ya Tanpa ada Yang namanya Software ketiga Pihak ketiga temen-temen Siap Enggak bisa belok Ini ya mobilnya coy Seperti ini kalo Apa namanya Ininya abis ya Temen-temen ya Kalian bisa lihat sendiri ya Nah sempet deh Coba gue lihat dulu Top globalnya ada di berapa nih temen-temen Oke kita lihat temen-temen Empat Masuk akal gak sih temen-temen Masuk akal gak sih Gimana sih caranya Gue bingung coy Oh Gini coy Apakah ini boleh Diulang pake Mobil ini ya coy ya Sedangkan gue ini kan loan Mobilnya loan ya temen-temen ya Maksudnya mobil utangan coy Maybe Kalo ini pake mobil yang udah di upgrade Temen-temen ya Plus legend point Kayak begini ya Gue ngeliatnya dari sini ya Ini soalnya bisa pake Red Bull RB18 coy Bukan mobil Pinjeman coy Kayak begitu Gue gak tau ya Entah bisa atau kagaknya But kayaknya bisa sih temen-temen ya Kalo emang bisa begitu Ya masuk akal coy Masih masuk akal Tapi kita nanti kejarnya Di live streaming ya Untuk ngejar top globalnya coy Jadi tenang aja Gue live-in langsung coy Buat ngejar top globalnya coy Seperti itu Tenang aja coy Terima kasih telah mengejar top globalnya coy Alright 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 yes Dapetnya si RB18 nih coy Kayaknya iya Gak ini ntar dulu Iyalahin lah Seralulah ya RB18 nih coy Dapetnya ya Si Bentar Ya bener RB18 tahun 2022 Coy Gila coy Itu tadi gue notisnya kan bisa 990 nih temen-temen nih ya Apakah emang bisa dipake mobil sendiri Tapi Risk itu gitu ya Mana tadi Katakan inilah di Disini ya Nah disini misalnya Set Oh bisa coy Ini gue kan punya nih Ivory Tower nih Yang ini ya Oh Bisa ternyata Ya always lah Nanti Intinya kita kejar Untuk world bestnya Itu Atau top global Di live streaming aja coy Bener-bener kita kejar Gak masalah coy Seperti itu ya Yaudah Kalau gitu temen-temen Kayaknya videonya udah panjang banget Thank you buat kalian yang udah nonton Sampai habis pastinya Thank you sekali lagi ya Dan Ya si idea nya sangat worth it Temen-temen Jangan lupa dikerjain playlistnya ya Kalau gue bilang begitu itu sih Paling kalian juga udah ngerjain coy Playlistnya Gue malah yang belakangan ya Seperti itu Dan yaudah Kalau gitu Jangan lupa di like Jangan lupa di share Di sebarin yang banyak Biar makin banyak nonton pastinya Dan yop Gue aja mulai-mulai pamit dulu nih cuy Sampai Jumpa di next Video From East to West About as many turns over there Sampai jumpa di next